Intro Salam sejahtera berita tergempar hari ini di petik dari BH online Najib lantik diri sendiri jadi pengurusi lembaga penasihat 1MDB, kata saksi Kuala Lumpur Mahkamah Tinggi di sini diberitahu bahwa Datu Seri Najib Razak melantik dirinya menjadi pengurusi lembaga penasihat BOE 1MDB Bekas timbalan Ketua Setiausaha Kementerian Keuangan Datu Siti Zawiyah Muhammad Desa saksi ke-26 pendakuan ketika membaca penyataan saksinya berkata Menteri Keuangan tidak terbabit secara langsung dalam syarikat Menteri Keuangan diperbadankan yang lain selain 1MDB Beliau memberitahu demikian dalam perbicaraan Kes Najib yang menghadapi empat pertuduhan menggunakan kedudukannya Mendapatkan suapan RM 2.3 bilion daripada dana 1MDB dan 21 pertuduhan pengubahan wang haram membabitkan jumlah sama Katanya tiada mana-mana pegawai Kementerian Keuangan atau dari bahagian Menteri Keuangan diperbadankan dilantik menjadi ahli lembaga pengarauan 1MDB Saya sahkan dalam syarikat Menteri Keuangan diperbadankan yang lain hal seperti ini tidak berlaku Katanya ketika membacakan penyataan saksinya Sementara itu Siti Zawiyah berkata bidang kuasa Menteri Keuangan diperbadankan secara jelas dinyatakan dalam Undang-Undang Malaysia Akta 375 Akta Menteri Keuangan Kurungan diperbadankan 1957 Katanya seksion 3 kurungan 1 Akta itu menyatakan Menteri Keuangan bertanggung jawab dalam hal keuangan Atas nama badan korporat di bawah Menteri Keuangan diperbadankan oleh itu mengikut seksion 3 kurungan 2 Akta sama Ia boleh menyaman dan disaman Terima kasih telah menonton